Intro Hai, welcome back to my channel Kembali lagi sama aku, Selfie atau Bunda Pica Di video kali ini, aku mau rekomen Satu produk skincare Yang memiliki kandungan brightening Dan harganya terjangkau banget Nah, perkenalkan Ini ada Mirelle, gue si Siris Disini aku pakai satu rangkaiannya Satu paket skincare-nya, yaitu Mirelle ini adalah skincare Untuk mencerahkan kulit, yang mana Dia memiliki hero-hero ingredients Yang ingredients bagus-bagus banget, diantaranya Ada alpha arbutin, ada niacinamide Dan juga ada vitamin C Jadi buat yang mau Fokusnya untuk mencerahkan kulit Kalian bisa pakai produk skincare-nya Dari Mirelle ini Nah, aku bakalan review satu persatu dari produknya Disini dalam satu box ini Ketika kita mau Beli satu paket rangkaiannya, itu mendapatkan Box eksklusif seperti ini Dan disini itu isinya ada lima Ini yang seperti udah aku panjang Disini ada facial foam, ada face toner, ada serum Dan juga ada krim malam dan krim siangnya Nah, dalam packaging-nya ini Dia, masing-masing itu ada kerbusnya Dan juga ada how to use Mirelle Dan juga dapat stikernya Dan disini ada foam-nya lagi Jadi aman banget kalau misalkan dikirim Packaging-nya tuh aman banget Sebelum aku review satu persatu dari produknya masing-masing Mirelle ini Jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bunda Pica Dan nyalain tombol loncengnya juga Agar gak ketinggalan di video-video aku review Rekomendasi dan tips lainnya Nah, ini dia rangkaian dari Mirelle Glossy Series yang aku pakai Untuk rangkaian Glossy Series ini Udah bisa dipakai sejak umur 13 tahun Jadi udah dari remaja Itu udah bisa menggunakan skincare dari Mirelle Rangkaian dari Glossy Set ini Bisa digunakan juga untuk semua jenis kulit Dan krimnya juga mampu mencerahkan kulit dalam 21 hari Oke, langsung aja aku akan review satu persatu Ini yang pertama aku akan review dari facial foam-nya Dari semua produk Mirelle Aku paling suka produk facial foam-nya ini Nah, jadi si Glossy Facial Foam ini Dia bisa menyerap minyak berlebih Dapat membersihkan pori-pori Dan juga dia punya key ingredients Yaitu mengandung gliserin dan vitamin E Nah, ini untuk packaging-nya dia glossy banget Dan cakep banget ya Facial Foam-nya dia botol tiup kayak gini Dan untuk teksturnya Dia tuh kayak gini Aku paling suka banget loh Sama tekstur facial foam yang kayak gini Soalnya ini tuh bikin lembut banget di muka Gak kerasa kayak ketarik Seger banget Dan kerasanya tuh kayak lebih kenyal di muka kita Terus dan seger juga Dan bisa mencerahkan juga Nah, ini kayak gini Busanya tuh lebih banyak Tapi dia gak yang cair-cair gitu loh Yang gak kayak busa-busa facial wash pada umumnya gitu Dan dia tuh masih kayak ada wanginya gitu Tapi wanginya enak banget Nah, rangkaiannya kedua Atau step yang kedua Biasanya setelah kita cuci muka Kita sebelum memulai basic skincare Seperti serum dan juga moisturizer Atau krim-krim Kita biasanya pake dulu toner Nah, disini ada face toner Miral juga Dia ada face tonernya Tapi dia modelan face tonernya tuh semprot kayak gini Untuk tekstur dia ya cair ya Nah, untuk kegunaannya memakainya itu Bisa dengan kapas Bisa juga di apa Ditaruh di tangan gitu Terus kita rata-ratain sendiri Kita tepuk-tepuk ke muka, ke wajah Nah, untuk si glossy toner ini Dia juga memiliki fungsi dan manfaat Yang bisa menyerap minyak berlebih Membersihkan pori-pori Melembabkan kulit wajah Bisa membantu mencerahkan kulit wajah Dan dia memiliki key ingredients Hyaluronic acid dan juga vitamin C Jadi kalau kerasa kalau hyaluronic acid tuh Biasanya kan bener-bener kerasanya tuh seger Dan juga lembab gitu Jadi menggunakan ini Menurut aku toner itu juga wajib Supaya pH kita tuh bisa seimbang Karena kita habis menggunakan atau mencuci muka Gimana? Supaya untuk ke step berikutnya Kita harus netralkan wajah kita Supaya lebih siap untuk diberikan serum Dipakainya Buat aku segar Karena memang fungsi toner itu Sebenarnya yang paling utama adalah Untuk lebih menyegarkan dan juga sedikit melembabkan ya Sebelum kita menggunakan serum Nah, untuk packagingnya Aku termasuk suka sama packagingnya Karena dia packagingnya semprot Bukan yang tuang gitu Biasanya kalau yang cair tapi tuang itu Lebih kayak beleber-beleber gitu Bikin suka tumba-tempah Dan ini dia oke banget lah packagingnya Nah, langsung ke step berikutnya Nah, ini ada Mirel Glossy Serumnya Ini tuh ukurannya cuma 15ml ya Sayang banget ukurannya terlalu kecil buat aku Karena aku biasanya pake serum tuh yang Kayak yang 20ml atau 30ml gitu Jadi lumayan cepet abis ya aku pake ini Dan disini aku akan sebutin manfaatnya Melembabkan kulit wajah Membantu mencerahkan kulit wajah Dan key ingredientsnya Yang tadi aku sebutin Dia mengandung alpha arbutin, vitamin C, niacinamide, dan juga allantoin Yang mana kita bisa pake Siang dan malam Vitamin C-nya kita bisa pake di siang hari yang bagus banget Dan juga Dia mengandung alpha arbutin yang bener-bener Aku suka banget sama bahan alpha arbutin itu Karena dia bener-bener bikin calming di wajah kita Dan yang pasti Dia mengandung niacinamide Yang mana bisa mencerahkan kulit kita Efektif banget untuk mencerahkan Dia kayak gini kan ya Seperti biasa Serum pada umumnya Dan untuk Ininya teksturnya dia kayak gini Dia creamy Rada kental ya Dia gak cair Tapi aku suka sama Tekstur serum yang kayak gini Dan gak bleber-bleber juga Ini banget Enak banget Dirasain tuh menenangkan banget Lembab banget pastinya Mudah di blend juga Gak lengket Cepet kering Cepet meresap Dia kalau yang bahannya kental kayak gini Kayak susu gini Dia memang agak sedikit lebih boros aja sih Aku pakenya ya Tapi so far aku suka sama produk gloss serumnya ini Karena menurut aku ini works juga Di wajah aku bener-bener bisa lebih mencerahkan wajah aku Berikutnya ini ada creamnya Atau semacam moisturizer juga Cuman modelan Mirelle ini dia menggunakan creamnya Itu ada cream pagi atau siang Dan juga cream malam Jadi ini yang putih ini adalah untuk day creamnya Dan ini yang hitam ini untuk night creamnya Dari glossy day cream ini dia bisa melembabkan kulit wajah Membantu mencerahkan kulit wajah Key ingredientsnya juga sama Dia memiliki bahan kandungan niacinamide Vitamin E Extract yang mana Vitamin E dan niacinamide Itu bagus banget untuk mencerahkan Dan membuat vitamin E-nya Membuat kulit kita jadi Lebih awet muda gitu Nah kalau misalkan untuk glossy night creamnya Dia juga sama Melembabkan kulit wajah Membantu mencerahkan kulit wajah Untuk teksturnya Dia kayak gini ya Tempatnya tuh kayak gini Terus ini buat penutupnya Supaya lebih higienis Dia lebih rapat Ini untuk tekstur dari cream Cream ininya Cream paginya Di mie gitu Ini enak banget Dipakainya Aku ngerasainnya lembab Terus kalau yang ini Yang night creamnya Nih Nggak beda jauh sih ya Untuk tekstur dari keduanya Mirip-mirip Karena cuma beda di Kandungannya tuh Hingro Ingredientnya Cuma beda di Alpahar Butinnya Yang mana Alpahar Butin itu Memang lebih cocok untuk malam Karena lebih menenangkan Oke jadi ini kondisi wajah aku Udah dicuci muka Pake facial foam-nya Mirel Terus aku selanjutnya Aku bakalan pake Ini face tonernya Si Glossy Mirel ini Nah aku pakenya itu Nggak pake kapas Jadi aku lebih suka pake toner itu Langsung ke tangan Selain nggak boros juga Aku lebih ngerasain Segerunel gitu Kerasa langsung gitu Si tonernya Ditepuk-tepuk gini aja Tapi kalau misalkan itu Bisa juga pake kapas Ditepuk-tepuk juga Juga kalau menurut aku kapas tuh Kayak lebih Apa sih Lebih boros ya Karena nyemprotnya harus berkali-kali Supaya Lebih kerasa gitu Selanjutnya aku akan pake si Mirel Gloss Serum ini Nah ini aku pake Biasanya itu Tiga tetes Bisa juga sih Langsung ke tangan gitu Di tangan terus langsung Diratain nanti Tapi aku ngerasa Kalau kayak gitu Kayak terlalu banyak Kebuang di tangan Jadi ditetes aja Langsung ke Pipi Bagian pipi Atau jedatnya Nah Ini tadi ya Teksturnya kayak gitu Untuk si serumnya Bener-bener ngerasa Incoming banget Pake serumnya ini Terus lebih keliatan Glowing ya Nah berikutnya Untuk step terakhirnya Aku pake yang night cream Karena ini udah malem Kayak moisturizer biasa Ditotol-totol Ke semua bagian wajah Nah Biasanya aku juga Totolnya ke leher Tapi karena ini Aku buat konten Jadi aku cuman pake di buka aja Nah ini aku udah selesai pake Skincare Mirel ini Step by stepnya Dan begini kondisi wajah aku Setelah menggunakan Step skincare-nya Mirel Oke Segitu aja review Dari aku Tentang Mirel Glossy Series ini Semoga bermanfaat Untuk temen-temen semua Yang lagi cari produk skincare Untuk mencerahkan Assalamualaikum Bye-bye